Sedara ratusan Kiai Kampung dan masyarakat desa di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur menggelar syukuran atas dilantiknya Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. Mereka memanjatkan doa bersama agar pemerintahan Prabowo Gibran dapat mensejahterahkan rakyat Indonesia. Tasyakuran dan doa bersama ini digelar di desa Suko, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo pada minggu malam. Para Kiai Kampung dan masyarakat desa setempat bersyukur melantikan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden dan wakil presiden berjalan lancar. Kegiatan ini dilakukan secara spontanitas sebagai wujud rasa syukur atas pergantian pemimpin di Indonesia yang berjalan secara aman dan damai. Mereka juga melakukan doa bersama dengan harapan Kabinet Merah Putih yang dikomandoi Prabowo Gibran dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal demi kejayaan dan kemakmuran bangsa Indonesia ke depan. Ini spontanitas dari masyarakat desa yang ingin bersyukur, bertumbiraria, berdoa sekaligus supaya mendoakan kepimpinan presiden baru, presiden Prabowo Subianto dan wakil presiden Gibran Raka Buming Raka berjalan dengan baik dan benar dan mampu menangkap dan memberikan solusi dalam aspirasi mereka sebagaimana disampaikan Pak Najib tadi itu tertuang dalam resolusi Kiai Kampung, resolusi kastil ada tiga aspek yaitu pendidikan, kesehatan dan juga pendidikan kesehatan dan pertanian. Para Kiai Kampung juga menyampaikan sejumlah harapannya untuk pemerintahan Prabowo Gibran seperti peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa, perbaikan di sektor pendidikan desa dan kesejahteraan para petani.